Intro Post power situation bersama Cepopong, tidak ada presiden semuanya berkesan selama Cepopong jadi anggota dewan. Silahkan Mas Marahat. Iya, Cepopong apa kabar? Kulan. Dulu kan pernah ketemu waktu gak jadi anggota dewan dulu. Itu paskah setelah tidak jadi anggota dewan lagi, antusias masyarakat itu masih tetap seperti mengidolakan ibu atau ada perubahan bu? Iya, gimana Cepopong? Waktu balik ke Bandung dicuekin atau masih oh Cepopong, Cepopong gitu? Tadinya pikir Cepopong begitu retired ya, begitu pensiun pikir Cepopong aduh alhamdulillah mau main ya. Mau lihat cucu anak ada yang di Tokyo, ada yang di Singapura, ada yang di Jawa Tengah ya. Nah tadi, eh tau-tau tema nih sangat berbeda dengan yang Cepopong bayangkan. Kenapa? Nah begini, dulu hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak pernah ada yang ganggu. Karena tau bahwa di Jakarta lagi sidang, lagi marahin Menteri TEA ya. Nah sekarang kan tau mereka bahwa Cepopong ada di Bandung. Ya Allah itu yang namanya tamu. Datang terus. Setiap hari ngabring ya. Apa tuh ngabring artinya? Ngabring. Berbondong-bondong. Bondong-bondong. Tanya sama ini ngabring itu apa Cepopong? Ya berbondong-bondong. Ya berbondong-bondong. Anak muda janda muda. Benar. Terus yang lainnya lagi, satu hari itu sampai ada dua atau tiga yang minta jadi narasumber. Terutama di bidang politik, anak-anak muda, mahasiswa dari universitas-universitas yang ada di Jawa Barat. Itu hampir semua ya minta bagaimana resep supaya bisa menjadi wakil rakyat yang baik. Begitu. Jadi masih rame. Jadi Cepopong pikir, oh kalau begitu mas saya meren dianggap baiknya. Iya dong. Jadi wakil rakyatnya meren. Silahkan, lebih tiga. Tapi memang karena terus terang aja. Pertama boleh tanya kepada kawan-kawan Cepopong di DPR. Ya. Pertama disiplin saya. Ya. Kalau undangan jam sembilan, pasti sebelum jam sembilan saya sudah duduk. Baik. Kadang-kadang sendiri. Betul. Oke. Cepopong ada yang mau nanya lagi nih Cepopong. Silahkan langsung. Jadi maksud Cepopong. Ya. Ya sebelum lanjut. Maksud Cepopong adalah. Jadi begitu pulang kesana ya. Kembali ke kampung. Nah. Cepopong mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik. Begitu. Langsung saja. Mangga. Mangga. Tapi Cepopong kangen gak sama di DPR? Mungkin ada teman curhat di DPR. Kan sekarang balik ke Bandung maunya tenang malah ternyata ribut-ribut. Karena banyak yang datang tiap hari mungkin capek gitu. Mungkin di DPR hidupnya lebih tenang dan banyak teman-teman gitu. Semua Cepopong perlakukan seperti adek Cepopong. Cepopong tau. Karena paling tua. Apaan paling tua tuh ya disana itu. Sehingga di Komisi 10 Cepopong tuh disebut ketua umum. Ketua umum Komisi 10. Begitu. Nah Cepopong sayang sama semua. Cepopong. Cepopong. Benar. Masakan Sunda paling favorit apa? Jengkol, pete, segala masem. Kan Cepopong majana gak usah takut bau mulut. Silahkan Bustika. Kalau saya tanah Cepopong. Saya berharap jawabannya tidak semua ya. Enakan jadi anggota DPR di jaman Orde Baru atau di jaman reformasi ini. Semua. Ya kan. Orde Baru dengan Orde Reformasi. Dua-duanya ada positifnya, ada negatifnya. Memang. Kan tilu periode Cepopong di Orde Baru. Enakan di mana ada Cepopong? Dua periode itu di Orde Reformasi. Memang banyak yang tanya itu kepada Cepopong. Bagaimana? Ketanya. Nah. Orde Baru. Positifnya. Disiplin. Catat itu. Ya. Karena apa? Ada fraksi ABRI yang memberikan contoh kedisiplinan. Dan waktu itu fraksi hanya ada empat kan. Nah. Kalau yang reformasi. Ya kan. Nah. Betul-betul disiplin dalam segala macam. Apakah itu waktu? Apakah itu aturan-aturan yang lain? Kan ada aturannya itu di dalam MD3 itu. Kalau rapat paripurna busananya seperti ini. Kalau undangan jam 9 ditutup pintu jam 9. Wah. Itu positifnya. Orde Reformasi. Undangan jam 9 jam 11. Baru pada muncul. Betul. Pandina Koran, Nina TV suka dilihatin. Kosong lagi ya. Kalau jaman Orde Baru gak pernah terjadi seperti itu. Positifnya itu. Kemudian. Supaya bisa tergambarkan. Cepat pun objektif. Ya kan. Objektif. Dalam arti yang positif-positif. Yang negatif-negatif. Nah. Kemudian. Positifnya. Kalau seorang anggota DPR itu dalam satu minggu tidak masuk. Ketua fraksi cari tahu. Kenapa? Apakah sakit? Kalau sekarang gimana? Apakah ada halangan? Apakah ada musibah? Yang setahu sekarang cepopong. Walaupun gusah bulan misalnya tidak masuk. Gak ada itu. Kenapa tidak masuk? Cepopong. Baik. Itu ditahan dulu. Itu ini waktu Dami. Ditahan untuk pertanyaan yang kedua. Setelah jadah berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ketua partai anaknya juga jadi. Ketua anak. Tepopong kok tidak mewariskan bakat politiksinya kepada anak cucunya.